Jangan jegal setiap calon dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari partai politik, jangan kemudian digatakan dijegal. Heo, ada apa hari ini? Tidak ada teman dan musuh abadi dalam politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan atau memastikan diri bahwa mereka tidak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan juga Demokrat di Pilpres 2024. Politikus dari PDIP menyatakan sikap ini merupakan gerakan akar rumput. Bukan hanya itu saja, Sindir-menyindir juga tak dapat dihindari antar partai politik tersebut. Salah satunya adalah sekjen daripada PDIP, yaitu Hasto Cristianto, ikut mengatakan bahwa PKS tidak dapat mengurus kota Depok dengan baik. Mendingan mengurus kota Depok daripada memikirkan soal harga BBM. Nah, kenapa ketegangan ini dapat terjadi dan apa yang dimaksud dengan gerakan akar rumput? Keduanya tentu memiliki kepentingan untuk misalnya memastikan bahwa citra kepala daerah yang disusung oleh partai mereka bisa tetap terjaga dengan baik. Nah, PDIP itu berkepentingan karena Pak Gibran dicalonkan dan menjadi kadar PDI Perjuangan tentu PDI ingin memastikan bahwa citranya baik. Begitu juga Depok yang sejak 20 tahun terakhir, 15 sampai 20 tahun terakhir, menjadi basisnya PKS dan sekarang oleh kotanya juga PKS. Tentu PKS berkepentingan juga agar memastikan citra oleh kotanya baik juga, mata publik. Nah, itu yang membuat terjadi quote-unquote gesekan-gesekan. Adu pendapat antara PKS dan PDIP ini tak berhenti sampai sindir-menyindir mengenai kota Depok. Namun, Holid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, menantang PDIP untuk adu prestasi kepala daerah dengan PKS. Adu prestasi yang dimaksud ini adalah mengenai siapa yang berhasil menurunkan kemiskinan. Ia membandingkan kota Depok yang dipimpin dua kader PKS, Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono. Dengan kota Solo dan Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin kader PDIP Gibran Raka Buming Raka dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, kota Depok lebih sukses menurunkan kemiskinan ketimbang Solo dan Jawa Tengah. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di kota Solo mencapai 9,4 persen pada 2021. Lalu, bagaimana tanggapan PDIP akan hal ini? Melihat pemetaan ideologinya, PKS dan PDIP tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Di mana PDIP cenderung ke arah kiri atau nasionalis, sementara PKS sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dari catatan sebelumnya, AHOK dan PDIP dirongrong oleh PKS dan Masa Islam pada Pilgub DKI Jakarta yang memenangkan Anies Baswedan. Pun begitu besarnya gejolak politik di Pilpres 2019 yang tentunya PKS terlibat di dalamnya. Bagai air dan minyak yang tak dapat disatukan, apakah kedua partai politik ini dapat berdamai? Agak susah dua partai ini bertemu, karena PKS sudah mengurducut pada satu blok koalisi. Begitu juga di perjuangan yang masih mungkin akan tahun depan akan menunjukkan proses nominasi. Menuju Pesta Demokrasi 2024, berbagai manuver politik pasti akan dilakukan. Nah, meskipun PDIP dapat membentuk porosnya tersendiri, karena memiliki ambang batas pencalonan presiden yaitu 20% kursi di parlemen, Siapakah yang akan PDIP ajak berkoalisi? Bagaimana menurut kalian? Taruh pendapatnya di kolom komentar di bawah.